Halo semua bagaimana kabar anda mudah-mudahan baik-baik saja ini adalah proyek solar panel saya proyek kecil-kecilan ini PWM solar charge controller nya kemudian ini pakai terminal-terminal mcb baterainya ini baterai pelangi baterai bekas laptop ya yang kita pak menjadi sistem 12 volt ini baterainya Oh agak hangat ternyata ya ini lumayan panas soalnya Oh panas ini guys panas banget saya baru ngerakit kemarin ini biasanya baterai belum balance jadi tugas BMS nya ini bekerja keras membalancing baterai makanya ini ini panas banget ini saya enggak ada termometer ya buat ngukur panasnya berapa baterai kemudian ini UPS UPS pro-link bekas rusak yang kita jadikan inverter copy Oke ini wattmeter yang model colokan saya modif ini bisa di output pakai kabel ini ini wattmeter juga yang rusak nanti mungkin saya ceritakan nanti tapi biar enak ini mau saya pasang di panel yang sudah selesai saya cat nah ini nanti penampakannya seperti apa setelah kita pasang di dalam panel box terbuka ya ya biar silir ya alatnya itu enggak kepanasan kita taruh disini terus nanti kita pasang disini sudah saya pasang dudukan nah ini nanti kabel output yang ke jaringan ini rumah ini sudah saya pasang juga Oke saya rakit saya cut videonya nanti saya lanjut ketika sudah terpasang Oke guys ini sudah terpasang ya alat-alatnya di box panel ini dari kayu kabel dari Bivi itu dari atas dari solar panelnya belum saya rapikan belum diklaim nih kabel dari solar panel ini masuk ke mcb ini guys mcb double ini dan ini saya kasih voltmeter jadi terteranya disini 22,6 volt ya posisi belum masuk ke SCC atau solar charge controller jadi posisinya belum nyambung ke beban posisi terbuka ini dapat 21,5 PV nya di atas itu di atas seng atap itu 120wp kali dua ya saya susun secara paralel ini dapat 21,22 volt maksudnya kadang 21,2,2 ini posisi cukup ada matahari ya cukup terik sayang sekali belum ada ampere meternya ini hanya menampilkan voltnya saja jadi nanti ampere nya tidak tahu ini bisa ngecasnya itu berapa ya langsung coba kita nyalakan pertama baterainya ya ini mcb baterainya baterai disini saya pakai 3 pak baterai yang pertama ini yang dibawah ini menggunakan baterai lithium-ion totalnya 54 cel dibuat 12 volt paralelnya dapat satu dua tiga tiga kali satu dua tiga empat lima enam dapat 18 18 ini 18 ini 18 18 harusnya sih kalau misalnya ini satu selnya dapat satu ampere itu berarti dapat 18 ampere ya kita turunkan saja ini katakanlah ini 15 ampere guys terus baterai yang kedua ini saya paralel ini menggunakan lithium-ion yang disini yang ini lithium ion bentuknya silinder yang ini lithium polimer ini ada 15 15 dibagi tiga ini dapat masing-masing paralelnya ini ada lima ya kalau kondisi baru ini 8 ampere satunya berarti kalau 8 x 5 ini harusnya 40 ampere ya cuma kita hitung setengahnya saja karena ini baterai bekas ya berarti ini 20 ampere ya 20 tambah 15 sudah 35 35 terus yang di dalam ini ini kan UPS di dalamnya saya taruh baterai lifo 4 kalau yang di dalam ini baterai termasuk baru ya saya belinya baru ini 10 ampere di dalam 10 tambah 20 30 tambah 15 45 ya bayangan saya ini asumsi nya ini 45 ampere baterainya kita Nyalakan ini menggunakan MCB DC setelah dinyalakan ini disini langsung muncul ini voltase baterainya dua 12,1 ya 12,1 12,2 kalau lalu ini bebanya dinyalakan ini langsung turun 12,1 beban DC ini ya nanti jalurnya coba kita terangkan kita Nyalakan dulu setelah baterai di connect ke SCC ini tinggal pv-nya panelnya ini kita Nyalakan nah ini sudah ada indikator ini ngecas ya dari solar panelnya ini solar panel ngecas ke baterai dan ini langsung turun ya voltasenya turun Oke coba diperhatikan ini posisi terbuka ini tidak ngecas 21 volt kita naikkan ini langsung turun menjadi 13 volt ngecas 12,8 sebetulnya kalau baterai lithium-ion itu kan fullnya di 12,6 ya ini seperti di BMS nya ini adalah 12,6 ini kondisi full karena 4,2 x 3 ini 12,6 cuma karena di dalamnya sini ada baterai level 4 level 4 itu fullnya di 14,6 ya 14,6 atau 14,8 ya 3,6 x 4 ini posisinya disini makanya ini pengecasan itu saya set di 14,8 apakah tidak over charging di baterainya harapan saya sih enggak ya ini karena disini ada BMS di masing-masing pak baterainya ini jadi misalnya ini sudah penuh ini harapannya kan ini sudah mutus ya tidak mengecas lagi di baterai lithium-nya ini yang ini dan ini dan untuk yang di dalam ini karena ini baterai lift-up 4 ini masih ngecas terus dan saya menggunakan ini UPS Pro-Link kita jadikan sebagai inverter jadi mungkin suatu saat saya bongkar perlihatkan ya jadi di dalam ini botnya itu ada yang yang di jumper supaya UPS ini bisa nyala terus-menerus 24 jam ya kemudian di belakangnya sini saya kasih kipas biar dingin karena ini nyala terus harus kita tambah pendingin ya berupa kipas ini kipasnya ini ukuran 4 cm ini pas sekali ya karena UPS Pro-Link itu di belakangnya itu ada kedua soket ini soket AC keluaran ini yang atas saya copot kemudian saya pasangi kipas dan saya lem jadi pas sekali ini rapi lah kemudian disini saya kasih wattmeter wattmeter yang model colokan sebetulnya sebelumnya saya sudah pasang wattmeter ini jadi tadinya saya pasang di sini biar rapi ini sejajar dengan SCC nya ternyata ini rusak guys setelah saya cari-cari tahu ini karena wattmeter ini tidak cocok digunakan di inverter yang keluarannya itu frekuensinya frekuensi modified ya MSW modified seinwave pertama saya pasang itu resistor yang di sini panas sekali kemudian terbakar kemudian saya jumper itu saya jumper menggunakan kawat normal lagi maksudnya bisa hidup meskipun agak ngawur di bagian voltase ininya AC nya tapi penggunaan wattmeternya itu keluar bener terus suatu saat saya coba korsletkan ya saya ngecek nyoba-nyoba itu saya korsletkan jaringannya ternyata wattmeternya langsung koit tadi alias mati ya saya coba ganti-ganti ini ada dioda ada apa ini karena hanya coba-coba dan saya tidak begitu paham tentang elektronik secara mendalam kesimpulannya ini sudah tidak bisa saya pakai kemudian saya beli yang wattmeter besar seperti ini ini lebih murah ya kalau ini belinya Rp109.000 yang ini tidak sampai Rp100.000 ini Rp98.000 ya Coba kita nyalakan UPS nya inverternya ya nah ini sudah nyala disini langsung muncul 1,8 watt 2,1 ini nggak tahu padahal belum ada beban yang keluar jadi dari inverter dari inverter itu kan ini ya saya menggunakan colokan laptop yang saya potong kemudian masuk ke sini dari sini masuk ke colokan dari colokan ini saya tambah kabel ini output keluar ke sini dari sinilah masuk ke beban ke rumah ini saya masukkan ke tembok ini jaringan tembok ini belum ada beban tapi sudah ada 1,8 watt mungkin beban di inverternya atau apa saya kurang tahu nah ini MCB untuk bebannya ini agak lempot ya nyalanya ya nah ini 25 watt ini untuk lampu itu lampu 11 watt di bawah ada 11 watt kemudian di luar itu ada 3 watt kalau nggak salah ya mudah-mudahan ini saya masih ngetes sininya wattmeternya apakah nanti rusak lagi kalau rusak lagi ya nanti ini nggak akan saya pasang wattmeternya lagi nunggu dapat inverter yang bagus ini saya inverter sementara ya yang penting bisa untuk lampu saya coba untuk gerinda itu juga bisa nyala ya meskipun kadang protect untuk sementara nanti suatu saat saya beli yang pure sinwave oke tampilannya itu cukup lumayan lah ya ini saya box tambahan untuk baterai ini baterai baterai inverter kemudian ini MCB MCB terminal block ini masih banyak yang belum terpakai kemudian ini solar charge controller wattmeter dan ini untuk beban saya kasih kabel dua yang satu ini untuk beban AC yang satunya ini kabel beban DC yang beban AC itu ini kabelnya yang beban DC ini jadi beban DC dari sini ya di sini ada bisa dikasih lampu langsung beban DC maksimal sampai 10 ampere kali 12 120 watt ini beban DC saya pakai untuk lampu lampu jalan di lampu jalan itu nah itu lampunya coba saya nyalakan oke nyala ada dua lampu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati